One Piece episode 1090 akhirnya telah rilis. Scene dibuka dengan bajak laut topi jerami, ternyata sedang diincar oleh seekor hiu robot. Para kru sudah kaget karena hampir dimakan oleh hiu. Namun, karena kesigapan Jinbei sebagai pengemudi kapal, mereka bisa lolos dari gigitan hiu tersebut. Namun yang menjadi masalah, Lupi dan Chopper jatuh ke dalam laut. Jinbei pun lalu meminta Pranky untuk menggantikan dirinya mengemudikan Saniko. Karena Jinbei akan menolong Lupi dan Chopper. Jinbei menyuruh Pranky untuk mengemudi kapal ke arah Lupi dan Chopper jatuh. Jinbei lalu meloncat dari kapal dan bergegas mencari Lupi dan Chopper. Untungnya, Jinbei berhasil dengan cepat menemukan Lupi dan Chopper. Jika tidak, mungkin saja mereka berdua sudah tewas. Hiu yang menyerang Saniko ternyata masih mengejar. Pranky lalu mengeluarkan rabbit screw, sebuah baling-baling agar Saniko berlayar lebih cepat. Agar bisa menjauh dari hiu robot tersebut. Hiu tersebut ternyata masih berusaha mengejar. Kali ini, ia mengeluarkan dua torpedo sekaligus ke arah Sanigo. Usop yang menyadari ada torpedo yang mendekat segera memberitahu Pranky untuk menghindar. Namun sayangnya, torpedo lebih cepat mendekat sebelum Sanigo bisa menghindar. Kemudian, torpedo tersebut meledak yang membuat Sanigo terbalik. Sehingga seluruh klub bajak laut topi jerami terjatuh ke dalam laut. Jinbei mendengar sebuah ledakan dari arah Sanigo. Ia kemudian bergegas menyelamatkan Lupi. Jinbei merasa senang karena Lupi terlihat baik-baik saja. Namun sayangnya, hiu tersebut kini datang ke arah Jinbei sambil melancarkan serangan. Jinbei kemudian kembali ke dalam laut untuk menghindari serangan hiu tersebut. Namun, ledakan dari bom hiu membuat Jinbei terhempas. Saat seluruh kru tenggelam, ternyata sebuah robot menyelamatkan mereka dan menghajar hiu tersebut. Di pangkalan angkatan laut G-14, terlihat Kapten Tashigi sedang memberikan obat kepada anak-anak yang diselamatkan dari Panghazad. Yang dijadikan eksperimen percobaan manusia raksasa oleh Cesar. Mereka diberi obat agar dapat kembali ke tubuh normal mereka. Wakil Laksamanadol lalu memanggil Tashigi agar bisa mengurus Helmepo yang membuat onar. Namun, ia menolak karena menurut Tashigi, kini keberadaan Kobe entah di mana. Sehingga wajar saja Helmepo sangat khawatir. Tashigi pun sangat menyayangi Kobe sebagai juniornya. Helmepo dan Hibari yang termasuk dalam divisi SWORD sedang memohon kepada Laksamanamuda Gras untuk menyelamatkan Kobe di pulau Hachinosu bersama mereka. Helmepo sampai bersujud dan menangis agar grus mau ikut bersama mereka. Menurut grus, mereka sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Hachinosu adalah pulau bajak laut sekaligus markas Yonkou Urohige. Mengacau di pulau tersebut, mereka akan dikerumuni oleh bajak laut layaknya lebah. Ia meminta agar Helmepo dan Hibari untuk tenang. Helmepo menyarankan grus untuk mengerahkan Serapim karena Hachinosu dekat dengan pulau Egghead. Namun, grus memarahi Helmepo. Kondisi mereka saat ini sedang tidak bisa menghubungi X-Drive. Ditambah mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan Helmepo harus mengerti. Kelompok Jinbei berhasil selamat dan menepi di sebuah pulau. Bonnie kaget karena Lupi tidak mengenali dirinya. Ia mengatakan bahwa Bonnie adalah salah satu dari generasi terburuk dan juga berada di Sabodi saat penyerangan Kizaru. Lupi harus mengingat dirinya adalah musuh. Namun meskipun begitu, ia berterima kasih karena Jinbei telah menyelamatkan dirinya. Melihat kekonyolan Lupi, Bonnie bertanya-tanya, apakah benar Lupi seorang Yonkou? Namun meskipun begitu, Jinbei yang mantan Shichibukai menjadi salah satu kru Lupi. Bonnie lalu memperkenalkan namanya kepada Lupi. Ia malah menyebutnya Bogi, yang membuat Bonnie sedikit kesal kepada Lupi. Bonnie memberitahu bahwa dirinya datang kemari seorang diri dan kapalnya sudah dimakan oleh Hyu yang menyerang. Ia memberitahu bahwa pulau yang sedang mereka datangi adalah Pulau Egghead, milik pemerintah dunia. Laboratorium milik Pegapang yang dijuluki Pulau 500 tahun di masa depan. Bonnie datang kemari karena ingin menemui Pegapang. Sanigo berhasil selamat oleh robot Pegaforce nomor 1. Seluruh kru pun selamat. Tiba-tiba muncul seseorang dari robot tersebut. Frankie lalu berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Namun ternyata Hyu yang menyerang adalah milik orang tersebut. Ia awalnya hanya menugaskan Hyu tersebut untuk mengawasi. Namun ternyata programnya error sehingga menyerang Sanigo. Ia pun tidak bermaksud menyelamatkan bajak laut sialan seperti bajak laut topi jeram. Lalu orang tersebut memperkenalkan dirinya sebagai ilmuwan yang bekerja kepada pemerintah dunia. Nama orang tersebut adalah Dr. Pegapang.